Satgas Damai Kartens menembak mati seorang anggota OPM pimpinan Undius Kogoya di Kabupaten Paniai, Papua Tengah pada Senin 17 Juni 2024. Anggota OPM tersebut diidentifikasi sebagai Danis Murid. Dia merupakan ex-prajurit TNI yang membelot ke OPM. Komandan Satgas Media Kops H.B. Maletko Arhanud Yogi Nugroho mengungkap sosok Danis Murid. Danis merupakan anggota berpangkat perada dari Kodam 5 Brawijaya. Dia sempat bertugas melakukan operasi militer di Papua. Namun Danis kemudian membelot ke OPM. Letko Yogi menuturkan Danis Murid sudah ke Lana Yuda atau meninggalkan tugas selama 2 bulan. Tepatnya meninggalkan pos Moane Mani baru pada 14 April 2024, pukul 10.20 waktu Indonesia Timur. Danis membelot dan bergabung dengan OPM pimpinan Undius Kogoya. Selain Danis, pasukan gabungan juga berhasil menembak satu anggota OPM lainnya. Sementara, legend TNI Richard mengklaim keberhasilan TNI dengan menembak dua anggota OPM termasuk pembelot dapat mengurangi kekuatan OPM dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Sebelum ke markas, OPM dipiniai juga berhasil dikuasai oleh Satgas Ops Damai Kartens 2024 pada Senin 17 Juni 2024 dikutip dari Tribun Papua. Dalam penggerebekan tersebut, tim gabungan itu juga berhasil menyita sejumlah barang bukti. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!